Selamat menikmati. Tiga tersangka lain masih puron. Peran tersangka RD adalah yang menjemput dan membawa korban dari tempat sarana olahraga ke sebuah gubuk di tengah sawah. Di tempat itu, sembilan teman tersangka lainnya telah menunggu. Korban disekap selama tiga hari, dicekoki minuman keras, dan diperkosa secara bergilir oleh sepuluh tersangka. Ini dapat diamankan oleh anggota unit Rekad 308 Presisi Polos Langkong. Ini salah satu tempat yang ada di wilayah Kudus Provinsi Jawa Tengah. Untuk pelaku yang diamankan yaitu pelaku utama. Yang pertama kali menjemput korban yang membawa korban ke gubuk yang ada di salah satu perkembangan wilayah Bukit Kemunik. Untuk total tersangka yang dapat kita amankan yaitu tujuh orang. Penyekapan dan pemerkosaan terhadap korban terjadi pada pertengahan Februari lalu. Korban ditemukan keluarga dan polisi yang mencarinya. Satu bulan penyelidikan, enam pelakunya ditangkap. Tiga di antaranya masih berusia di bawah umur. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.